Megang sarung, langsung digoyak-goyang Keluar duit, banyak Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia Di balik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini, belakangan ini gue dapat banyak tag lagi dari kamu nih Dan tagnya tentang penggandaan uang lagi dan lagi nih Di Indonesia banyak banget ya Orang-orang yang jual penggandaan uang Tapi anehnya, dukun-dukun ini minta mahar atau harga dari para korban-korbannya Lah kalau bisa gandain duit, yaudah bagi-bagiin duit aja itu Ya kan, BLT aja, bantuan langsung tunai gitu Dari dukun-dukun yang bisa gandain duit harusnya Ngapain lu minta duit lagi dari korban-korban lu gitu lu Nah ini langsung aja gue akan reaction video yang udah kamu tag ke Instagram gue At Marcel Radifal 1 Ini adalah videonya nih Nah, kalau yang terlihat disini ada seseorang pake peci Ini juga gak tau nih siapa nih ya Megang sarung, langsung digoyak-goyang Keluar duit banyak Nah ini banyak juga yang ngerekam-ngerekamin gitu ya Di belakangnya nih Ini sayangnya gak dari awal sih ya Ini potongan video nih Gue juga gak tau nih video siapa dan Ini maksudnya apa gitu loh dibuat Apa mungkin orang yang pake peci ini Memang mau main sulap aja Mau nunjukin sulap gitu kan Mau munculin duit banyak dari sarung Atau memang ini dipraktekkan Untuk membuat orang-orang yang tadi pada ngerekam Itu percaya Kalau dia bisa gandain duit Atau narik duit dari goib Gue juga gak tau nih Tapi yang gue bisa jelaskan dari video yang tadi Sebenarnya permainan tersebut adalah Bentuk pengembangan dari permainan aslinya Permainan aslinya menggunakan koran guys Sedangkan tadi udah divariasiin menggunakan kain So langsung aja gue akan praktekin keajaiban yang sama persis Untuk mengedukasi bahwa ini sebenarnya teknik keajaiban Yang mungkin disalahgunakan Mungkin loh ya Gue juga gak tau nih Apakah ini memang digunakan untuk menipu Atau hanya untuk sekedar perform atau menghibur Maka dari itu langsung aja gue akan praktekan Check this out Nah disini gue udah punya koran nih guys Jadi sebenarnya memang keajaiban aslinya menggunakan koran Bukan menggunakan sarung Kalau di video tadi kan dari kostumnya aja udah berkedok agama kan Makanya dia menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan agama Agar penontonnya yakin bahwa itu adalah ilmu yang baik Atau ilmu putih disebutnya Sama mereka-mereka Ini langsung aja gue praktekin ya Disini bisa dicek korannya ya Kosong Normal semuanya Kita cek Ini ya Koran terpas biasa Dibilangnya kalau yang kayak gini-gini tuh Narik uang goib Dengan segala Acting-actingnya ya kan Nih Sih Ya ini pokoknya banyak nih ya Tuh Tuh Banyak lah pokoknya ya Nah Disini Korannya kan normal nih Dikasih lihat ke penonton Nanti dia seakan-akan narik uang goib Seperti video-video yang viral Yang mau pertanyakan Kenapa dukun kalau narik uang goib Yang berhubungan dengan goib Itu slow motion Iya kan Iya gak sih Ini gue juga bingung tuh Iya kan Kenapa Itu asalnya dari mana tuh Kan kalau kita mau nangkep burung Kan harus buru-buru kan Wah Wah Kalau gak buru-buru kan Kalau slow motion nangkep burung Burungnya udah lewat Iya gak Kalau mau nangkep Kadal Kadalnya udah lewat Tapi ini ada manusia-manusia yang ngakunya nangkep jin Pakai slow motion Itu jinnya keburu-kabur bro Iya Harusnya kan kalau mau nangkep jin kan Misalkan nih Oke disini dapat ada jin yang melihat jin Nah ini saya menangkep kuntilanak guys Ini saya menangkep kuntilanak Wah ini kayaknya saya salah pegang nih ya Wah harusnya megangnya di pinggang ya Aduh kuntilanak emang bahaya ya Masukin botol Kan harusnya gitu kan Tapi ya kita ikutin aja Peraturan yang ada di dunia produk Harus slow motion ya actingnya Ini munculinnya duitnya mau Diambur-amburin kayak tadi atau Menarik nih Sebenernya bisa macem-macem sih guys Ini bisa kita kayak gini Kita buat lubang di tengahnya Nah buat lubang seperti ini Ini portal Goib Jadi ceritanya Si Masuk ya Portal Goib masuk Masuk ke portal Goib Ini duitnya asli ya Duitnya asli Duitnya asli 100% bisa dicek Kalau dukun-dukun itu kan Kebanyakan pake duit palsu Kurang Kalau kurang Oh tenang aja Ilmu merah Gak terbatas Ilmu merah Cuma munculin duit Gak terbatas Lagi-lagi Sih Muncul lagi guys Masih kurang Masih kurang Oh tenang aja Tenang aja Ilmu merah gak terbatas Keilmuannya gak terbatas Dan kalau misalkan ada orang yang minta Kasih liat Keajaibannya secara langsung Kalau ilmu merah gak pake alasan-alesan Contohnya Lu kalau mau ngeliat Harus pake emosi dulu Gak harus kayak gitu Gak harus kayak gitu Atau juga gak beralasan seperti ini Oh sorry Ilmu gue bukan untuk kesombongan Waduh Itu mah ya Itu dukun-dukun ya Untuk ngeles biasanya Kita akan munculin Kayak tadi nih guys Coba nih Tadi kan digini-ginin Tuh pada jatuh Tuh kan tadi begini-ginin Duitnya pada jatuh lagi Ini duitnya asli nih guys ya Bisa dicek Semuanya asli Ini kalau kita tambahin lagi Sama yang tadi Nih Tuh Asli semuanya Sebenarnya Sebenarnya Di korannya ini Ini ada alatnya guys Di korannya ini ada alatnya Yang terlihatnya seperti bukan alat Di salah satu lembaran koran ini Ada alatnya Intinya gitu lah Jadi kalau misalkan ada dukun nih Yang ngaku bisa Munculin uang goib Dari koran Ya lu bilang aja Pak korannya pakai koran saya dong Dijamin Pasti akan banyak alasan-alasan Yang keluar dari mulut si dukun Untuk tidak mempraktekan Keajaiban atau kesaktiannya Ya kayak contohnya alasannya Wah kalau saya merasakan Memang koran yang itu Belum saya doain ya Sehingga Energinya bertentangan Dengan energi saya Wah kalau yang saya rasakan Memang sarung itu tuh Keliatannya ada energi yang negatif Yang menyelimuti Sehingga saya gak bisa Narik uang goib Menggunakan sarung tersebut Nah sedangkan Sarung yang ini Udah saya ritualin 7 hari 7 malam Ya kayak gitu-gitulah Alasannya Alasan dukun ya Jadi ya memang Sebenarnya ini adalah Teknik pertunjukan Atau teknik keajaiban Yang disalahgunakan Cuma nih Cuma Kalau misalkan kita mainin ini Terus kita ngakunya sebagai Magician atau pesulap Ya kan Di Indonesia Gak dihargain Di Indonesia tuh dianggapnya Ah sulap itu bohongan Ah sulap itu trik Ah sulap itu mainan anak-anak Ah sulap itu mah Kecepatan tangan Tapi kalau di Indonesia Ngakunya ahli supranatural Ahli spiritual Yang berkeduk agama Ya kan Bilang Praktekin keajaibannya Pakai doa-doa Menyelewengkan Nama baik agama Dipercaya di Indonesia Itulah mirisnya Indonesia Nah sekarang Gue akan praktekkan Yang sama persis Seperti yang ada di video tadi Yaitu memunculkan uangnya Menggunakan sarung Tadinya Gue gak mau praktekin ini nih Cuma Tiba-tiba kepikiran Konsep yang cocok Dan seru untuk Praktekin yang kayak ginian Karena ini konsepnya Kayak berhubungan dengan agama Makanya kita butuh mantra Yang berhubungan dengan agama juga Tapi gak mencemarkan Nama baik agama Nah gue kepikiran mantra Anti-maksiat Dari ahli tahir Waduh Langsung aja nih ya Disini gue punya sarung Gue akan coba praktekkan mantra Ku 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 Oh iya ini peringatan dulu ya Karena mantra ini Energinya cukup kuat Jadi bagi yang kurang kuat Akan merasakan Energi-energi malu Seperti itu ya Jadi kayak ada Merinding-merinding Malu-malu Bagi pengucap Ataupun pendengarnya Jadi itu warning ya Jelas aja Ku 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 Ilmu merah I love you so much Ku 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 Ilmu merah Tetap Semangat Ku 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 Udah nih Udah ketangkep nih Ini gue kasih lihat dulu ya Belakangnya kosong Depannya kosong Ya Jadi langsung aja Gue akan Munculkan Uang goib yang sudah tertangkap Satu Wah Luar biasa Muncul disini nih Uang-uangnya Langsung aja nih ya Kita perlihatkan Sedikitnya nih Nah disini Uang-uang goib yang tertarik nih Karena video tersebut kurang detail Alasan dibalik pembuatan videonya Jadi gue juga gak bisa ngebongkar rahasianya nih guys Karena kalau misalkan Itu memang cuma sekedar anak santri Yang memang ingin menghibur teman-teman di sekitarnya Dengan memunculkan uang pakai sarung Nah kalau kayak gitu kan Kalau gue bongkar Gak enak juga gitu Gue gak menghormati dia Tapi kalau misalkan video tersebut dibuat Untuk tujuan membuat orang ini Dipercaya memiliki ilmu penarikan goib Sehingga nanti ujung-ujungnya Buka jasa pengadaan uang Dengan memberikan mahar Berapa juta Kalau mau digandain uangnya Nah kalau kayak gitu Itu baru penipuan sebenarnya Dan kalau memang video tersebut dibuat Untuk tujuan penipuan semacam itu Yang cukup kamu ketahui Bahwa hal tersebut Adalah teknik keajaiban Yang disalahgunakan Jadi gue ingatkan sekali lagi Hormati mereka-mereka yang Berniat untuk menghibur Dengan keajaiban Tapi Basmi mereka-mereka Yang menggunakan keajaiban Untuk penipuan Karena ini merugikan Masyarakat Indonesia Kalau keajaiban digunakan Untuk penipuan Yaudah Mungkin segitu aja Video kali ini Gue akan tutup Dengan tagline ilmu merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Dan jadilah lebih normal Dari paranormal Bawa Jadilah lebih bagus Jadilah lebih bagus Jadilah lebih bagus